Di dalam roh Zuawen, ada sembilan esensi pedang roh yang mengambang dengan tenang. Awalnya tidak ada yang aneh dengan hal ini, namun yang aneh adalah permukaan sembilan inti pedang roh itu diselimuti oleh api hijau. Api hijau menari-nari di permukaan esensi pedang roh, membentuk wujud bunga trate hijau yang mekar satu demi satu. Zuawen dapat merasakan bahwa jiwanya memang telah berubah dan berevolusi lagi. Sekarang, jiwanya menjadi luar biasa kuat. Tetapi dia tidak pernah menduga bahwa esensi pedang roh juga akan bermutasi. Dia dapat merasakan bahwa nyala api trate hijau di permukaan esensi pedang roh sungguh luar biasa. Mari kita uji kekuatannya. Zuawen berdiri, dengan sebuah pikiran, ia memasuki dunia makro. Saat kekuatan Zuawen terus meningkat, dunia makro menjadi semakin sempurna, dan penghalang dunia makro menjadi semakin kokoh. Terlebih lagi, teknik primordial juga sangat ajaib. Setiap kali dia mengolah teknik primordial, teknik ini dapat berkomunikasi dengan dunia makro dengan sendirinya dan menggunakan energi yang ditingkatkan oleh teknik primordial untuk mengubah dunia makro. Justru karena efek inilah dunia besar telah banyak berubah seiring berjalannya waktu. Dunia itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan penghalang dunianya tidak lebih lemah dari kekuatan batas wonderster riskai tempat Zuawen berada. Selain itu, Zuawen percaya bahwa seiring dengan peningkatan kultifasinya, dunia makronya akan semakin sempurna. Ia menantikan seperti apa dunia makro saat ia mencapai puncak kultifasinya. Zuawen tiba di daerah tandus dan mendarat di batu besar yang sangat lapuk. Ia duduk bersila dan mengarahkan jari pedang tangan kanannya di antara kedua alisnya. Cahaya kemasan yang menyala-nyala melonjak di antara alisnya, dan cahaya kemasan ini bercampur dengan jejak cahaya hijau. Suara mendesing. Esensi pedang yang mengerikan keluar dari antara kedua alisnya, dan sebuah pedang suci pun melayang keluar. Pedang suci itu bersinar dengan cahaya kemasan, dan yang anehnya adalah permukaan pedang itu ditutupi oleh api teratai hijau. Wah! Pedang suci itu melesat ke langit, mengaduk angin dan awan, lalu melesat turun. Akhirnya, ujung pedang itu menusuk tanah di tengah tanah tandus. Begitu saja, pedang dewa itu menusuk ke tanah tandus. Kemudian, pedang ki yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari pedang suci. Pedang ki ini disertai dengan api teratai hijau yang menyebar dalam bentuk cincin seperti gelombang pasang yang tak berujung. Dalam sekejap, seluruh pedang gurun diselimuti oleh api teratai hijau, berubah menjadi lautan api. Zuawan dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh dunia bergetar, dan padang gurun luas yang diselimuti lautan api benar-benar tenggelam. Lahan kosong ini benar-benar terbakar menjadi kawah besar oleh api. Terlebih lagi, kawah besar ini masih terbentuk dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menyebar ke kedalaman tanah seolah-olah akan membakar sebidang tanah ini. Zuawan melambaikan lengan bajunya, dan pedang suci yang tertancap di tengah gurun terbang keluar dan kembali ke rohnya. Adapun api teratai hijau di sekitarnya, seolah-olah telah kehilangan tulang punggungnya setelah pedang ilahi menghilang dan mulai bubar. Zuawan melayang di udara dan melihat ke bawah ke area tempat api teratai hijau menghilang. Apa yang dilihatnya bukan lagi gurun, tetapi jurang yang sangat besar. Jurangnya terlalu dalam dan tak berdasar, seolah-olah tidak ada ujungnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Zuawan menghirup udara dingin. Orang harus tahu bahwa spiritual SWOT Inten yang dilepaskannya tadi hanya 10% dari kekuatannya. Awalnya dia mengira bahwa niat pedang spiritual yang terkondensasi dari 10% kekuatan rohnya tidak akan menyebabkan keributan besar. Namun, dia tidak menyangka keributan yang ditimbulkannya akan jauh melampaui imajinasi Zuawan. Jika dia menggunakan 100% kekuatan rohnya, Zuawan bahkan meragukan dunianya akan mampu menahan api teratai hijau yang tampaknya datang dari neraka. Mungkin bentuk lengkap api teratai hijau akan mampu membakar seluruh dunia menjadi ketiadaan dalam sekejap. Bentuk lengkap teknik ini jelas tidak bisa digunakan dalam Spiraling the Galaxy. Zuawan menarik nafas dalam-dalam, dan baru saat itulah dia sedikit menenangkan emosi rumit di hatinya. Spiritual SWOT Inten saat ini benar-benar terlalu mengerikan. Jika dia benar-benar menggunakannya dengan kekuatan penuh, dia takut Spiraling the Galaxy akan dihancurkan olehnya. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa niat pedang spiritual yang dilepaskan dari 10% kekuatan rohnya sudah cukup untuk melenyapkan makhluk hidup apapun di bawah tahap penghancur surga. Bahkan para kultifator pada tahap transformasi pertama penghancur surga akan kesulitan menahannya. Di masa depan, aku akan membagi niat pedang spiritual menjadi 10 level. Kecuali benar-benar diperlukan, aku pasti tidak akan menggunakan 10 level spiritual SWOT Inten. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dari 10 level spiritual SWOT Inten, setiap level sesuai dengan 10% kekuatan jiwanya. Misalnya, niat pedang spiritual tingkat pertama dipadatkan dari 10% kekuatan rohnya oleh Zuawan, dan kekuatannya dianggap yang paling lemah. 10 tingkat niat pedang spiritual secara alami dipadatkan dari seluruh kekuatan jiwanya, dan itu juga merupakan salah satu teknik Zuawan yang paling kuat saat ini. Setelah meninggalkan dunia besar, Zuawan menerima pesan dari Long Xiao Tian. Menurutnya, sebuah benda yang dapat melemahkan kesengsaraan wabah telah ditemukan di jalan Sun King, dan benda itu telah dikirim ke Ryuka. Karena dikirim dari jalan Sun King, kemungkinan besar itu barang asli. Zuawan berpikir sejenak sebelum membuka pintu dan menuju ruang resepsi. Selama 5 atau 6 tahun terakhir, Zuawan ditempatkan di Ryuka, dan setelah pengumumannya menyebar ke setiap sudut galaksi, Ryuka menjadi sangat bersemangat. Setiap hari, banyak pembudidaya bergegas ke Ryuka untuk mengumumkan bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang dapat melemahkan kesengsaraan hawar. Akan tetapi, barang-barang yang diterima Ryuka pada dasarnya semuanya palsu, dan semuanya dikembalikan. Setelah banyak kultifator ditolak masuk, mereka tidak lagi peduli dengan pengumuman di Ryuka, dan jumlah kultifator yang datang ke Ryuka untuk mengklaim kredit pun berangsur-angsur berkurang. Pada akhirnya, semuanya kembali normal. Ketika Zuawan tiba di ruang resepsi, dia melihat seorang pria berjubah hijau berdiri diam dengan sebuah kotak berokat di tangannya. Long Xiaotian berdiri tidak jauh dari pria itu, dan dia berbicara dengan pria berjubah hijau dengan suara rendah. Kedatangan Zuowen juga menarik perhatian keduanya. Wen Er, Anda di sini. Kalian berdua bicaralah terlebih dulu, aku masih ada urusan, jadi aku pamit dulu. Long Xiaotian menepuk bahu Zuawan dan meninggalkan aula resepsi. Anda dari Istana Tiga Suci. Zuawan mengamati pria di depannya. Dia mengenakan jubah tau dari Istana Tiga Dewa, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namaku Chen Zhong, murid baru guruku, kata Chen Zhong dengan hormat. Namun, Zuawan memperhatikan bahwa Chen Zhong memandangnya dengan sedikit fanatisme dan pemujaan. Zuowen sudah terbiasa dengan ekspresi seperti ini. Anggota keluarga Long dan banyak kultifator manusia lainnya semua menatapnya dengan ekspresi yang sama. Lagi pula, setelah dia mengalahkan Bing Hui, seluruh galaksi dipenuhi dengan rumor tentangnya, dan semakin menyebar, semakin konyol jadinya. Zuowen telah menjadi legenda di galaksi, raja tak bermahkota di hati setiap orang. Hem, terima kasih telah melakukan perjalanan ini. Tatapan Zuowen tertuju pada kotak brokat di tangan Chen Zhong. Oh, saya hampir lupa, guru saya menyuruh saya untuk menyerahkan ini langsung kepada Anda, guru Zhuo. Chen Zhong segera menyerahkan kotak brokat itu kepada Zuowen dengan ekspresi serius, seolah-olah itu adalah upacara penyerahan. Zuowen terdiam melihat ekspresi serius Chen Zhong. 3642 Benda yang sangat langka di kosmos Berdasarkan catatan, Darkstowness hanya muncul sekitar belasan kali dalam sejarah kosmos. Guru menghabiskan banyak upaya untuk menemukan batu hitam ini di alam rahasia. Guru bahkan terluka karenanya, kata Chen Chen. Zuowen menyimpan kotak brokat itu, lalu mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Chen Zhong. Informasi yang tercatat dalam slip giok ini akan sangat berguna bagi Tuanmu. Berikan ini padanya dan anggap ini sebagai hadiahnya karena telah menemukan batu hitam, kata Zhuowen. Chen Zhong buru-buru melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan, Namun atas desakan Zhuowen, dia akhirnya menyimpan slip giok itu. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi, Tuan Zhuo. Selamat tinggal. Chen Zhong berdiri, membungku dalam-dalam kepada Zhuowen, lalu meninggalkan ruang tamu. Zhuowen diam-diam memperhatikan kepergian Chen Zhong. Batu giok yang diberikan kepadanya berisi teknik kultifasi, seni roh ungu ekstrim. Dia memperolehnya dari pemilik peti mati emas. Seni roh ungu ekstrim adalah teknik penembus langit. Meskipun bukan teknik penembus langit yang sangat tinggi, namun tetap sangat kuat. Meskipun tidak berada terlalu tinggi di kosmos, teknik kultifasi Heaven Breaker apapun adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan melalui keberuntungan. Bakat Daoistri Puritis sudah cukup mengerikan, tetapi dia telah terpisah dari tubuh Wanyo dan terpengaruh olehnya. Jika dia mampu mengasimilasi tubuh suci pangu milik Zhuowen, dia akan memiliki peluang yang sangat bagus untuk menerobos kosmos. Namun, ada cara lain. Mengolah teknik kultifasi Heaven Breaker adalah jalan pintas untuk menembus kosmos. Zhuowen yakin bahwa dengan seni roh ungu ekstrim, tiga kemurnian Taoist akan mampu menerobos kosmos dalam waktu puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun. Selain itu, Zhuowen tidak peduli bahwa tiga kemurnian Tao akan menyerang Ryuka saat dia melakukannya. Dia tahu bahwa tiga kemurnian Tao adalah orang yang cerdas. Jika dia berani menyerang Ryuka, maka Zhuowen akan membunuhnya bahkan jika dia harus pergi ke surga. Tiga kemurnian Tao tidak akan membuat musuh seperti itu bagi dirinya sendiri. Tentu saja, seni spiritual ekstrim ungu yang diberikan Zhuowen kepada Chen Zhong bukanlah yang asli, melainkan salinan. Yang asli ada di perpustakaan Ryuka. Begitu seseorang di Ryuka mencapai puncak wabah kelima, mereka akan mampu mempraktikkan seni spiritual ungu ekstrim dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan surga. Setelah memperoleh batu tergelap, Zhuowen tidak langsung berkultivasi dan menerobos. Dia masih menunggu kabar dari Istana Suci Iblis. Dia sepenuhnya menyadari teror wabah kelima. Satu batu tergelap saja tidak cukup, dia butuh sesuatu yang dapat melemahkan wabah itu. Dong Huang Taiyi telah mengiriminya pesan beberapa waktu lalu. Mengenai benda yang dapat melemahkan malapetaka, dia sudah punya beberapa ide. Zhuowen tahu bahwa Istana Suci Iblis akan segera datang. Selama beberapa bulan berikutnya, Zhuowen tidak mengasingkan diri maupun berkultivasi. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama keluarganya. Dia melihat perut Mu Cheng Sui yang semakin membuncit dari hari ke hari. Dia tahu bahwa dia akan segera menjadi seorang ayah, dan perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Ia belum pernah mengalami perasaan ini sebelumnya. Perasaan itu merupakan campuran antara kegembiraan, ketakutan, dan rasa ingin tahu. Akhirnya, setengah tahun kemudian, seseorang dari Istana Suci Iblis tiba. Zhuowen secara pribadi pergi menyambut mereka, karena orang yang datang ke Ryuka kali ini adalah Santo Iblis Dong Huang Taiyi. Banyak orang di Ryuka mengetahui reputasi Dimensein, dan pesta penyambutan besar pun diadakan. Seluruh Ryuka dikerahkan, dan tempat itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Dong Huang Taiyi telah membawakan Zhuowen Mata Air Ilahi Pelangi. Hanya tujuh tetes air mata air yang akan mengalir dari mata air suci ini setiap sejuta tahun. Setiap tetes air mata air memiliki warna yang berbeda, membentuk tujuh warna yang berbeda. Itulah sebabnya mengapa Rainbow Divine Spring mendapatkan namanya. Dikatakan bahwa setelah mengonsumsi mata air ilahi pelangi, tubuh seseorang akan menjadi sangat tahan. Ketika Wu Taiyi dan tiga kemurnian tau telah mencapai wabah kelima, mereka telah menemukan setetes mata air ilahi pelangi dan berhasil melewati wabah kelima. Dong Huang Taiyi telah membawa tujuh tetes mata air ilahi pelangi untuk Zhuowen, dan tujuh tetes mata air ilahi pelangi juga. Zhuowen tidak membiarkan Dong Huang Taiyi mendapat nasib buruk, dan memberinya pil pemulihan tujuh kehidupan. Dari seginilai, pil pemulihan tujuh kehidupan sedikit lebih berharga daripada mata air ilahi pelangi. Namun, mata air ilahi pelangi adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Zhuowen. Di matanya, mata air ilahi pelangi jauh lebih berharga daripada pil pemulihan tujuh kehidupan. Dong Huang Taiyi tentu saja sangat gembira. Dia telah memuji hasiat pil pemulihan tujuh kehidupan, dan ternyata sangat efektif. Dia telah mengencarkan pil pemulihan tujuh kehidupan dalam total 108 botol air ilahi, dan bahkan setelah mengencarkan pil tersebut, kecepatan kultifasi Dong Huang Taiyi meningkat entah berapa kali lipat. Untungnya, Dong Huang Taiyi tidak memberitahu Zhuowen tentang kebenarannya. Jika Zhuowen mengetahui bahwa orang ini menggunakan pil pemulihan tujuh kehidupan untuk berkultifasi, itu seperti menggunakan palu godam untuk membunuh seekor ayam. Efek utama pil pemulihan tujuh kehidupan adalah pemulihan dan penyembuhan, tetapi orang ini menggunakannya untuk berkultifasi. Dong Huang Taiyi tinggal di Ryuka selama beberapa hari. Selama waktu ini, dia juga banyak mengobrol dengan Mu Cheng Sui, dan mengatakan bahwa posisi nyonya suci istana iblis suci selalu disediakan untuk Mu Cheng Sui. Setelah Dong Huang Taiyi pergi, Mu Cheng Sui sedikit enggan berpisah dengannya. Lagi pula, Dong Huang Taiyi bukan saja penyelamatnya, tetapi dia juga telah memperlakukannya dengan baik selama ini, dan memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Hubungan antara keduanya seperti hubungan ayah dan anak perempuannya. Suamiku, setelah kamu mendapatkan mata air ilahi pelangi dan batu kegelapan tertinggi, apakah kamu berencana untuk menerobos selama periode ini? Mu Cheng Sui bersandar pada Zua Wen dan bertanya. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah anak kita lahir, aku akan melalui kesengsaraan. Lagi pula, belum ada kabar dari Green Hat dan Purple Star Lord. Aku tidak terburu-buru untuk melewati masa kesusahan. Selain tiga jalan bersih dan istana suci iblis, Zua Wen juga mengirim penguasa bintang ungu dan topi hijau untuk mencari alam surgawi Suanmi dan alam surgawi primitif. Zua Wen telah menetapkan batas waktu bagi mereka berdua. Mereka harus kembali ke Ryuka sebelum anaknya lahir. Zua Wen sangat berhati-hati. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan sesuatu untuk melemahkan kesengsaraan penyakitnya. Bagaimanapun, kesengsaraan penyakitnya telah melampaui ambang tahap penghancuran surga setengah langkah, jadi sudah sepantasnya dia membuat lebih banyak persiapan. Waktu berlalu begitu cepat, dan tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, semua orang di Ryuka sangat gugup. Sebagian besar orang Ryuka berkumpul di luar sebuah pavilion. Pavilion ini adalah tempat tinggal Zua Wen dan Muceng Shui. Pada saat ini, Zua Wen, Long Xiao Tian, Feng Xiao, dan anggota keluarga Ryuka lainnya semuanya sedang menunggu dengan cemas di halaman pavilion. Zua Wen mondar-mandir dengan ekspresi serius. Dia benar-benar kacau. Hari ini adalah hari di mana Chen Shui akan melahirkan. Kita sudah menemukan bidan terbaik di alam surga Wisuan Mi, jadi Chen Shui pasti baik-baik saja. Wen Er, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ketika Long Xiao Tian dan Feng Xiao melihat ekspresi Zua Wen yang cemas dan gelisah, mereka berdua membuka mulut untuk membujuknya. Zua Wen menghentikan langkahnya dan menghela napas pelan sambil mencoba menenangkan kegelisahan dalam hatinya. Meskipun tidak ada bahaya melahirkan anak setingkat Muceng Shui, Zua Wen tetap tidak dapat menahan perasaan campur aduk antara khawatir, gembira, dan penuh harap. Tiba-tiba, seluruh lembah mulai bergetar. Segera setelah itu, seberkas cahaya kemasan meletus dari pavilion, berubah menjadi pilar cahaya kemasan yang melesat ke langit. Lalu, awan-awan di langit mulai berputar-putar seolah-olah telah ditembus oleh pilar cahaya. Segera setelah itu, raungan naga dan teriakan burung Phoenix muncul entah dari mana, menciptakan fenomena yang sangat luar biasa. Semua orang diri yuka, serta semua kultifator di dekatnya, menatap fenomena di langit dengan ekspresi yang berbeda-beda. Mereka semua tercengang. Setelah fenomena langka itu, tangisan bayi pun terdengar dan menarik perhatian semua orang. 3643 Ketika suara bidan terdengar dari ruangan, Zhuowen yang menunggu di luar ruangan menghela nafas lega dan tersenyum. Haha, saudara Zhuow, selamat. Luhantian dan Wu Dai segera maju untuk memberi selamat kepada Zhuowen. Pada saat yang sama, para petinggir yuka juga mengucapkan selamat kepada Zhuowen. Mereka senang untuk Zhuowen. Wen Er, apa yang kamu tunggu? Masuk. Feng Xiao mendorong Zhuowen yang membangunkan Zhuowen yang masih linglung. Bagus, bagus, aku akan masuk sekarang. Zhuowen terkekeh saat dia membuka pintu dan memasuki ruangan sendirian. Di ruang antik itu, tercium bau cendana yang cukup sedap di udara. Saat ini di dalam kamar terlihat beberapa pembantu sedang sibuk menuangkan air, memegang handuk, dan sebagainya. Di samping tempat tidur, seorang wanita tua berambut putih sedang menggendong bayi yang sedang menangis. Ia menatap bayi itu dengan ekspresi yang ramah. Tuan Zhuowen, Anda di sini. Tuan muda sangat sehat, dan ia terlahir dengan fenomena alami. Auranya sebanding dengan seorang sage. Masa depannya tak terbatas. Ketika wanita tua itu melihat Zhuowen, ia dengan lembut menyerahkan bayi di tangannya kepada Zhuowen. Ajaibnya, saat bayi itu diserahkan kepada Zhuowen, tangisan bayi itu berhenti. Bayi itu menatap Zhuowen dengan mata indahnya dan tersenyum. Sepasang tangan kecil terulur ke wajah Zhuowen dan dengan lembut membelai pipi Zhuowen. Bidan dan pembantunya terkejut. Bidan itu segera memberi selamat kepada Zhuoyifan, Tuan Zhuow, tampaknya Tuan Muda telah mengenali Anda sebagai kerabat terdekatnya. Kebijaksanaan Tuan Muda itu luar biasa ketika dia baru saja lahir. Aku malu dengan kekuranganku. Bidan, terima kasih atas kerja kerasmu. Pergilah dan laporkan kepada ayahku bahwa kami telah menyiapkan hadiah yang kami janjikan kepadamu sebelumnya. Kata Zhuowen sambil tersenyum. Bidan itu tampak sangat bersemangat. Ia membungkuk kepada Zhuowen dan bergegas keluar ruangan. Riyuka telah memberinya hadiah yang besar kali ini. Bahkan dia tidak bisa menahan ketenangannya. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Zhuowen menyuruh para pelayan keluar dari kamar, dan hanya menyisakan pelayan pribadi Mu Cheng Sui, Hong Yu. Ia kemudian duduk di samping tempat tidur dan menatap Mu Cheng Sui yang matanya sedikit terpejam. Pada saat ini, Mu Cheng Sui mungkin terlalu lelah dan tertidur lelap. Zhuowen meraih tangan Mu Cheng Sui yang seperti batu giok dan perlahan-lahan mentransfer energi di tubuhnya ke Mu Cheng Sui. Meskipun kekuatan penghancur dari kekuatan dewa yang hancur itu mengerikan, di bawah kendali Zhuowen yang disengaja, penyuntikan kekuatan dewa yang hancur secara bertahap ke dalam tubuh Mu Cheng Sui adalah semacam obat suci untuk menyembuhkan luka. Adapun bayi di tangan kiri Zhuowen, dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Zhuowen dan Mu Cheng Sui dengan rasa ingin tahu. Dia adalah putra Zhuowen dan mewarisi garis keturunan kuat yang telah dipupuk Zhuowen selama bertahun-tahun. Dia terlahir dengan kecerdasan tinggi, jadi wajar saja dia bisa mengenali pria dan wanita di depannya. Mereka adalah orang tua kandungnya. Bulu mata Mu Cheng Sui bergerak sedikit dan dia membuka matanya. Suami, di mana anak kita? Mu Cheng Sui sedikit bingung. Dia menatap wajah Zhuowen dan bergumam dengan suara rendah. Zhuowen menyerahkan bayi di tangannya kepada Mu Cheng Sui dan berkata sambil tersenyum, Chen Sui, anak kita sangat sehat dan sangat lucu. Bayi itu sangat pintar. Ketika Zhuowen menyerahkannya kepada Mu Cheng Sui, dia segera mengulurkan sepasang tangan seperti akar teratai putih, seolah-olah ingin dipeluk. Mu Cheng Sui duduk dan menggendong bayi itu. Air mata mengalir dari sudut matanya dan dia berkata dengan air mata bahagia, akhirnya aku melahirkanmu. Anakku. Melihat pemandangan ini, Zhuowen juga mendesah dalam hatinya. Sepuluh tahun bukanlah waktu yang lama bagi para kultifator. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Tetapi bagi Mu Cheng Sui yang telah hamil selama sepuluh tahun, itu terasa sangat lama. Suamiku, menurutmu siapa nama yang tepat untuknya? Mu Cheng Sui menatap Zhuowen. Matanya lembut seperti air dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Zhuowen menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu, memberi nama bukanlah keahlian ku. Bagaimana kalau begini, aku akan membiarkan ayah dan ibu masuk dan membiarkan mereka memberikan pendapat mereka. Dengan itu, Zhuowen buru-buru meninggalkan ruangan. Mu Cheng Sui melihat ekspresi bingung Zhuowen dan tidak bisa menahan senyum. Dia juga tidak menyangka bahwa suaminya yang biasanya bersikap dewasa dan tenang dalam menghadapi bahaya, justru akan bersikap ke kanak-kanakan saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi Zhuowen yang seperti ini. Tidak lama setelah Zhuowen pergi, Long Xiaotian, Feng Xiao, Luhantian dan beberapa teman baik Zhuowen lainnya mengikuti Zhuowen ke ruang dalam. Mereka pertama-tama bertanya tentang kesehatan Mu Cheng Sui, lalu berjalan ke Ola dan mendiskusikan nama itu. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, semua orang mencapai konsensus. Nama anak itu adalah Junan. Dan dia seorang Ryuka, jadi nama keluarganya tentu saja Long. Tentu saja, nama keluarganya juga bisa Zhuowen. Ryuka kami juga merupakan keluarga Zhuowen, jadi kedua nama keluarga itu sangat penting bagi keluarga kami. Long Xiaotian tertawa dan berkata, Menelusuri asal-usul mereka, nama keluarga mereka adalah Long, dan nama keluarga Zhuowen disembunyikan untuk menghindari perburuan. Baik nama keluarga Zhuowen maupun Long, Ryuka mengenali kedua nama keluarga tersebut. Dalam Ryuka, Zhuowen dapat disebut Zhuowen atau Longwen. Hanya saja Zhuowen sudah terbiasa dengan nama aslinya, jadi seringkali ia lebih suka dipanggil Zhuowen. Sebut saja dia Zhuowen. Jun berarti kamu, yaitu anak ini. An berarti damai. Zhuowen an berarti damai. Zhuowen an berarti damai. Apapun yang terjadi di masa depan, Zhuowen an berharap anak ini akan aman dan sehat. Ini adalah berkat dari kami para tetua untuknya. Zhuowen an, nama yang bagus. Mu Chengzui tersenyum dan segera mengangkat bayi itu dengan kedua tangan dan berkata dengan lembut, Mulai sekarang, namamu adalah Zhuowen an. Junan kecil terkikik seolah mengerti kata-kata Mu Chengzui dan sangat puas dengan nama itu. Malam itu, Ryuka mengadakan perjamuan besar untuk merayakan kelahiran Little Junan. Pada pesta itu, semua orang hadir kecuali satu orang. Apakah Hushang masih menyendiri? Selama jamuan makan, Zhuowen bertanya kepada para pelayan di rumah Moyan Hushang. Ia mengetahui bahwa Moyan Hushang telah menyendiri selama bertahun-tahun dan tidak pernah keluar rumah. Tidak seorang pun memperhatikan masalah ini, tetapi Zhuowen merasa ada sesuatu yang salah. Setelah jamuan makan berakhir, semua orang bubar. Setelah menenangkan Mu Chengzui dan anak itu, Zhuowen langsung pergi ke rumah Moyan Hushang. Zuo Daren Di pintu masuk rumah Moyan Hushang, kedua pengawal itu melihat Zhuowen dan segera berlutut di tanah untuk memberi hormat kepadanya. Mata mereka menunjukkan ekspresi fanatik. Aku di sini untuk mencari Hushang, kata Zhuowen sambil tersenyum. Kedua pengawal itu pun dengan sigap mempersilahkan Zhuowen masuk ke dalam rumah. Salah satu pengawal bahkan mengingatkan Zhuowen bahwa sejak Moyan Hushang keluar dari pengasingan, dia tidak pernah keluar lagi, dan tidak ada pergerakan di dalam rumah. 3644 Setelah Zhuowen memasuki rumah, indera spiritualnya memancar keluar seperti kipas. Tiba-tiba, setiap helai rumput dan setiap pohon di rumah Moyan Hushang muncul dalam indera spiritual Zhuowen. Tetapi yang mengejutkan Zhuowen adalah dia tidak melihat Moyan Hushang di rumah. Di seluruh rumah, selain dua penjaga di pintu, tidak ada makhluk hidup lain. Apa yang sedang terjadi? Tatapan mata Zhuowen menjadi serius. Dia yakin bahwa Moyan Hushang belum meninggalkan Kam Ryuka. Hal ini karena ia telah memasang banyak barisan besar di lembah tempat Kam Ryuka berada. Bahkan ada banyak barisan pengintaian besar. Dia sangat jelas tentang datang dan perginya orang-orang Ryuka. Kalau saja Moyan Hushang pergi diam-diam, dia tidak akan bisa lepas dari pandangannya. Jadi dia yakin bahwa Moyan Hushang tidak meninggalkan Ryuka. Ketika Zhuowen mendekati pintu ruangan, dia terhalang oleh riak arai. Susunan ini bukanlah susunan tingkat tinggi. Susunan ini seharusnya dibuat oleh Moyan Hushang. Dari jejak susunan tersebut, Zhuowen dapat melihat bahwa susunan ini sama sekali tidak ditutup. Jelaslah, setelah Moyan Hushang menyiapkan susunan ini, dia tidak meninggalkan ruangan sama sekali. Wah! Zhuowen dengan mudah merobek susunan itu, membuka pintu, dan memasuki ruangan gelap. Dia mencari kesekeliling, tetapi tidak ada seorang pun di ruangan itu. Dia bahkan memeriksa bagian-bagian ruangan yang terpencil, tetapi tidak ada jalan rahasia. Mata Zhuowen menunjukkan sedikit keterkejutan. Dari berbagai jejak, dia dapat melihat bahwa Moyan Hushang tampaknya telah menghilang dari dunia. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Hah! Zhuowen datang ke samping tempat tidur Moyan Hushang. Tempat tidurnya sangat rapi, tetapi karena sudah lama tidak digunakan, tempat tidurnya tertutup debu. Zhuowen mengambil bantal dan melihat sebuah manik-manik dan sepotong batu diok terselip di bawah bantal. Manik-manik itu bening sekali. Di tengah-tengah manik-manik itu, ada jejak kabut. Dalam kabut yang samar-samar terlihat, Zhuowen menemukan sesuatu yang tampak seperti lorong. Ujung pertama lorong itu terhubung dengan kabut, sedangkan ujung lainnya gelap gulita. Tidak seorang pun tahu ke mana arahnya. Zhuowen melihat gulungan batu giok itu dan menemukan bahwa isi gulungan batu giok itu ditulis oleh Moyan Hushang sendiri. Setelah membaca isi slip giok itu, tatapan Zhuowen sekali lagi tertuju pada manik-manik di tangannya, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dalam lembaran giok itu, Moyan Hushang menjelaskan dengan sangat jelas bahwa mutiara ini disebut mutiara tanpa ampun dan tanpa hasrat. Mutiara tanpa ampun merupakan mutiara yang sangat terkenal di dalam klanua. Hal ini dikarenakan di dalam mutiara tak berbelas kasihan, terdapat sebuah ujian yang sangat mengerikan untuk bisa menjadi seorang pribadi tak berbelas kasihan yang sejati. Begitu dia melewati ujian di dalam mutiara, dia akan memperoleh kekuatan yang sesungguhnya dari merciles desireles. Lagi pula, konon katanya ujian ini bukan benar-benar untuk memutus tujuh emosi dan enam keinginan, namun harganya sangat mahal karena ujian di dalam manik itu sangat berbahaya. Sepanjang sejarah klanua, semua jenius yang telah memasuki mutiara itu telah musnah. Tidak seorang pun dari mereka yang berhasil. Justru karena mutiara tanpa ampun dan tak berhasrat memiliki tingkat kegagalan hampir 100%, maka klanua tidak berencana menggunakannya untuk membudidayakan orang tanpa ampun dan tak berhasrat. Sebaliknya, mereka menggunakan metode sederhana dan kasar untuk menumbuhkan orang yang tak berbelas kasihan dan tak berhasrat dengan memutuskan tujuh emosi dan enam keinginan. Inilah sebabnya klanua mengirim banyak kultifator ke langit berbintang di alam bawah untuk memilih kandidat yang cocok untuk dijadikan orang tanpa ampun dan tanpa hasrat untuk bereksperimen. Meskipun tingkat kegagalan rencana orang tanpa ampun dan tanpa hasrat sangat tinggi, setidaknya rencana itu memiliki tingkat keberhasilan tertentu. Ini juga memungkinkan klanua untuk mengembangkan beberapa orang tanpa ampun dan tanpa hasrat. Justru karena keberhasilan rencana orang tanpa ampun dan tanpa hasrat, mutiara tanpa ampun dan tanpa hasrat akhirnya ditinggalkan oleh klanua. Kemudian, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, mutiara itu jatuh ke tangan luohong. Meskipun luohong tidak berencana menggunakan mutiara tanpa ampun dan tanpa hasrat, dia juga tidak berencana membuangnya. Sebaliknya, dia menyimpannya. Bagaimanapun, mutiara ini memiliki sejarah yang sangat panjang dalam klanua, dan dia tidak tega membuangnya. Pada akhirnya, setelah luohong bergabung dengan moyan wushang, mutiara tanpa ampun dan tak berniat juga jatuh ke tangannya. Moyan wushang sudah sangat muak dengan rencana orang yang tak berbelas kasih dan tak berhasrat, jadi wajar saja dia tidak punya perasaan apapun terhadap mutiara yang tak berbelas kasih dan tak berhasrat. Namun kemudian, setelah moyan wushang diselamatkan oleh Zua Wen beberapa kali, dia benar-benar menyadari ketidakmampuan dan ketidakberdayaannya sendiri. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan mutiara tanpa ampun dan tanpa hasrat, agar tidak menjadi beban bagi Zua Wen, dan agar bisa membantu Zua Wen di masa mendatang. Dia telah lama mendengar dari luohong bahwa kekuatan merciless and desireless di dalam merciless and desireless pearl adalah yang paling ortodoks, dan juga yang paling kuat. Namun, ujian di dalam mutiara tanpa ampun dan tanpa hasrat terlalu mengerikan. Tingkat kegagalannya 100%, dan banyak sekali jenius dari klan Nuwa yang telah meninggal. Pada akhirnya, klan Nuwa meninggalkannya. Retakan. Zua Wen meremas batu giyok itu, tatapannya semakin suram. Moyan Wu Xiang telah menyatakan dengan jelas dalam lembaran giyok itu bahwa dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun karena dia telah menjalani cobaan di dalam mutiara tanpa ampun dan tanpa hasrat. Bagaimana mungkin Wu Xiang begitu bodoh? Mutiara yang tanpa ampun dan tak berhasrat ini sangat berbahaya, tetapi dia masih ingin masuk dan menjalani ujian. Zua Wen mengepalkan tangannya, wajahnya dipenuhi desahan. Dia mengambil mutiara itu, sambil dia menatap terowongan yang tertutup kabut di dalam mutiara itu. Tidak, saya harus masuk dan melihatnya. Ekspresi Zua Wen tegas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan Wu Xiang sendirian. Meskipun dia tidak tahu persis keadaan Wu Xiang, dia harus melihatnya apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Dia harus masuk ke dalam mutiara untuk menemukannya. Namun, Zua Wen tidak langsung memasuki mutiara. Dia tahu bahwa bagian dalam manik itu penuh bahaya, jadi sebelum memasuki manik itu, dia harus bersiap sepenuhnya. Keesokan harinya, Green Hat dan Purple Star Lord akhirnya kembali. Meskipun mereka berdua sedikit terlambat dari waktu yang disepakati, Zua Wen tidak menyalahkan mereka. Ini karena mereka berdua akhirnya menemukan sesuatu yang memenuhi persyaratan Zua Wen setelah banyak berusaha. Zua Wen menatap sebatang rumput yang dipenuhi ki spiritual di dalam kotak brokat. Bentuk rumput itu sangat aneh. Bentuknya seperti pedang dewa. Terlebih lagi, meskipun rumput itu tergeletak tenang di dalam kotak brokat, saat tatapan Zua Wen jatuh ke rumput, dia merasa seolah-olah melihat pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara, memberinya ilusi bahwa ada 10 ribu pedang yang menembus jantungnya. Apakah ini rumput jantung pedang? Zua Wen menutup kotak brokat dan memperlihatkan senyum lembut. Rumput pedang hati juga memiliki efek melemahkan kesengsaraan pembusukan. Efeknya tidak kalah dengan mata air ilahi tujuh warna dan batu tergelap. Terlebih lagi, rumput hati pedang lebih berharga dan bernilai daripada mata air ilahi tujuh warna dan batu tergelap. Green Hat dan Purple Star Lord tentu saja mengalami banyak kesulitan untuk menemukan Sword Heart Grace. Mereka membayar harga yang tidak diketahui dan bahkan beberapa kali lolos dari kematian. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ini adalah pil pemulihan ki tujuh kehidupan. Terimalah sebagai hadiah atas kerja kerasmu. Zua Wen sangat puas. Dia segera mengeluarkan dua pil pemulihan ki tujuh kehidupan dan memberikannya kepada Green Hat dan Purple Star Lord. Saat mereka berdua melihat pil pemulihan ki tujuh kehidupan, mata mereka berbinar. Mereka telah lama mendengar bahwa Zua Wen memiliki pil dewa pemecah langit. Meskipun itu adalah pil dewa penyembuh, konon manfaatnya untuk kultivasi tak terbayangkan. Kali ini, Zua Wen memberi mereka pil dewa yang telah lama mereka nantinantikan. Tentu saja, mereka berdua tidak akan bersikap sopan. Mereka segera menyingkirkan pil dewa itu dan berterima kasih kepada Zua Wen dengan senyum di wajah mereka. Setelah memperoleh Sword Heart Grace, Zua Wen mengumpulkan semua orang di Ryuka dan memberitahu mereka bahwa ia akan meninggalkan Ryuka untuk beberapa waktu hari ini. Ia berencana untuk melewati kesengsaraan pembusukan kelima. Kemudian, ia secara pribadi mengucapkan selamat tinggal kepada Long Xiao Tian, Feng Xiao, Mu Cheng Sui dan putranya. 3645 Aliran cahaya melesat keluar dari perbatasan alam rahasia akses surga, seketika meninggalkan perbatasan dan memasuki langit berbintang yang luas dan kacau. Cahaya yang mengalir itu memudar, menampakkan seorang pria muda dengan penampilan yang agak halus. Pria muda ini adalah Zua Wen. Setelah meninggalkan Ryuka, dia datang jauh-jauh ke alam rahasia akses surga dan memasuki langit berbintang yang kacau melalui alam rahasia akses surga. Harus dikatakan bahwa tekanan di langit berbintang yang kacau itu benar-benar mengerikan. Saat itu, kultifasi Zua Wen tidak cukup tinggi, jadi dia keluar sekali. Dapat dikatakan bahwa dia sangat malu dengan tekanan di langit berbintang yang kacau. Tetapi sekarang keadaannya sudah jauh lebih baik, tetapi dia juga merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi timah. Kalau saja kekuatannya tidak jauh lebih hebat dari ahli alam surga pelanggar setengah langkah biasa, pergerakannya pasti akan menjadi sangat lambat di tengah langit berbintang yang kacau. Zua Wen tahu bahwa malapetaka wabah kelimanya akan jauh lebih kuat daripada wabah keempat, dan kekuatannya mungkin melampaui batas langit berbintang ini. Jadi, ketika dia berencana untuk melewati malapetaka kelima, dia telah memilih tempat untuk melewatinya. Tentu saja, itu adalah langit berbintang yang kacau. Langit berbintang yang kacau itu meliputi segalanya, dan jauh lebih luas dari yang dibayangkannya. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan wabahnya, itu mungkin tidak akan berpengaruh pada langit berbintang yang kacau itu. Zua Wen mendarat di sebongkah batu gelap. Batu ini besar sekali, tidak kurang dari ukuran planet kehidupan biasa. Ini adalah batu yang paling dekat dengan perbatasan alam rahasia untuk mengakses surga. Di permukaan, batu ini tampak tidak berbeda dengan meteorit di alam rahasia pengakses surga. Namun, Zua Wen tahu bahwa batu-batu yang pecah ini jauh lebih keras daripada meteor manapun di langit berbintang di alam bawah. Bahkan hantaman keras dari ahli Blight kelima kemungkinan hanya akan meninggalkan bekas seukuran telapak tangan pada batu ini, dan tidak akan mampu menghancurkan seluruh batu. Zua Wen tahu bahwa struktur material langit berbintang yang kacau jauh lebih maju dan stabil daripada material di dunia bawah. Akibatnya, apapun yang terbentuk di kosmos yang kacau jauh lebih kuat daripada kosmos di alam bawah. Ini pula sebabnya mengapa para kultifator alam Reaking Heaven sudah tak terkalahkan di dunia bawah, namun di langit berbintang yang kacau, ada risiko kematian kapan saja. Langit berbintang yang kacau jauh lebih mengancam daripada langit berbintang di alam bawah, dan makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di langit berbintang yang kacau semuanya merupakan monster yang tangguh. Zua Wen mengeluarkan batu tergelap, mata air ilahi pelangi, dan rumput hati pedang. Setelah itu, ia mengeluarkan sajadah dan duduk bersilah. Ia menarik dan mengembuskan nafas dalam-dalam, sambil terus menyesuaikan kondisinya. Ketika Zua Wen merasa kondisinya sudah membaik, dia perlahan berdiri. Matanya bersinar dengan cahaya yang sulit dilihat. Mari kita mulai. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, energi yang sangat mengerikan mulai mengalir dalam tubuhnya. Energi ini seperti kabut yang langsung menghilang dan tersapu ke kedalaman langit berbintang yang kacau. Itu seperti semacam umpan yang memikat semacam energi mengerikan dari kedalaman langit berbintang. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, dua lubang hitam muncul di sekitar Zua Wen, yang sedang duduk bersilah di atas batu. Apa? Saat Zua Wen melihat dua lubang hitam itu, pupil matanya tanpa sadar menyusut. Dia telah mengalami empat kesengsaraan malapetaka, dan energi dari setiap kesengsaraan malapetaka pada dasarnya berasal dari lubang-lubang hitam yang terbentuk di kedalaman langit berbintang. Dan energi dari setiap Blight Tribulation yang berasal dari lubang hitam sangatlah mengerikan. Dan selalu hanya ada satu lubang hitam. Tetapi sekarang, ada dua lubang hitam, dan setiap lubang hitam memberi Zua Wen perasaan bahaya. Ledakan, ledakan. Namun, Zua Wen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Karena di dalam kedua lubang hitam itu terdapat pancaran cahaya merah yang berkobar-kobar. Seketika itu pula bunga teratai merah berjatuhan dari kedalaman lubang hitam satu demi satu. Permukaan teratai merah itu terbakar dengan api merah yang menyala-nyala, tetapi permukaannya dipenuhi aura kehancuran yang mengerikan. Teratai merah pemusnahanlah yang telah menyebabkan Bing Hui berada dalam situasi yang sangat sulit. Walaupun Zua Wen sudah menduganya, saat dia melihat teratai merah pemusnahan, ekspresinya tidak terlihat terlalu baik. Saat itu, kultivasinya baru berada di puncak wabah ketiga, tetapi dia sama sekali tidak berani menyentuh teratai merah pemusnahan. Dia harus bersembunyi di peti mati emas untuk menghindari malapetaka. Namun kali ini, dia tidak akan bersembunyi lagi. Kultivasinya telah mencapai puncak wabah keempat, dan kekuatannya telah mengalami transformasi. Dia ingin mencoba dan melihat apakah dia memiliki kualifikasi untuk melawan Annihilation Red Lotus dengan kekuatannya saat ini. Zua Wen mulai mengedarkan mantra primordial dengan kecepatan tinggi, dan semua lubang di tubuhnya memancarkan energi ungu. Matanya berubah menjadi ungu, dan rambut hitamnya langsung berubah ungu dan tumbuh liar hingga ke pinggangnya. Ledakan Zua Wen meninju maju, meledakan teratai merah pemusnahan pertama menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada saat yang sama, bau terbakar tercium dari tangan Zua Wen. Mata Zua Wen tampak serius, tampaknya dia masih meremehkan kekuatan teratai merah pemusnahan. Kultivasinya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan primordial Chen telah melipat gandakan kekuatannya, namun dia terluka hanya karena berhadapan dengan satu Annihilation Red Lotus. Meskipun itu hanya luka ringan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ia memang terluka. Us-us-us. Setelah Zua Wen menghancurkan teratai merah pemusnahan pertama, satu demi satu teratai merah pemusnahan jatuh dari langit, hampir menenggelamkan Zua Wen. Salju ungu purba Zua Wen menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan ungu yang samar. Teratai merah yang merusak yang menutupi langit dan menutupi bumi sama sekali tidak dapat menangkap sosok Zua Wen. Pada saat yang sama, salju ungu mulai turun dari langit. Salju ungu itu memiliki hawa dingin yang menusuk tulang. Saat bersentuhan dengan teratai merah pemusnahan, hawa dingin yang kuat itu mulai secara bertahap melemahkan kekuatan teratai merah pemusnahan. Meskipun aura teratai merah pemusnahan masih mengerikan, api yang menyala di permukaannya berangsur-angsur melemah. Pemutus kehidupan primordial. Saat Zua Wen menghindari gelombang pertama Annihilation Red Lotus, dia menggunakan Life Breaker. Di kekosongan di belakangnya, sungai ungu besar menyembur keluar dan langsung menenggelamkan teratai merah pemusnahan di bawahnya. Hasilnya mengejutkan Zua Wen. Sungai ungu tampaknya menjadi penangkal alami bagi teratai merah pemusnahan, memadamkan api teratai merah pemusnahan. Meskipun jumlah teratai merah pemusnahan meningkat, itu seperti hujan lebat yang terus-menerus. Akan tetapi, Zua Wen mengandalkan kombinasi sempurna dari primordial purple snow dan primordial life annihilation untuk mengatasinya. Ketika Zua Wen menghancurkan teratai merah pemusnahan terakhir, dua lubang hitam di atasnya berhenti bergerak, seolah-olah sedang menyeduh semacam energi yang lebih kuat. Zua Wen tidak berani lalai. Dia menyentuh pinggangnya. 3.646. Wuss. 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 Tiba-tiba, cahaya putih pekat melesat keluar dari dua lubang hitam. Cahaya putih ini seperti kepingan salju, menutupi bidang penglihatan Zua Wen. Cahaya itu datang dari segala arah, menutup semua jalur pelarian Zua Wen. Zua Wen bagaikan seekor domba yang menunggu untuk disembelih, diam menunggu cahaya putih ini mendekat. Pisal terbang Hong Meng. Ketika taji tulang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mendekati Zua Wen, pedang ungu aneh muncul di sekelilingnya. Pedang ungu itu sangat halus dan tak berbekas. Dalam sekejap, pedang itu mengubah ratusan posisi di sekitar Zua Wen, membentuk pertahanan yang kuat di sekelilingnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, percikan api beterbangan di sekitar Zua Wen. Taji tulang dan pedang ungu saling terkait, menciptakan percikan api yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, Purple Snow dan Life Shivering muncul dengan kekuatan penuh. Mereka menggunakan serangan sebagai pertahanan, membentuk pertahanan yang tidak dapat ditembus di sekitar Zua Wen. Yang membuat Zua Wen bernapas lega adalah meskipun ada banyak taji tulang yang keluar dari lubang hitam, kekuatan mereka tampaknya relatif rata-rata. Penghalang pertahanan yang dibentuk oleh ketiga kemampuan itu mampu menahan rentetan paku tulang. Taji tulang ini tampaknya lebih lemah daripada teratai merah penghancur. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Namun, begitu suaranya meredah, taji tulang di sekitarnya tiba-tiba berhenti menyerang. Seketika, Zua Wen terkejut ketika mendapati taji tulang mulai berkumpul di langit. Taji tulang yang tak terhitung jumlahnya bergabung dan akhirnya memadat menjadi naga tulang yang besar. Naga tulang ini panjangnya ribuan meter. Permukaan tulang putihnya terus-menerus berkilauan dengan rune misterius dan aneh. Di rongga mata naga tulang yang besar, sekumpulan api hijau menyala. Gugusan api itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri karena terus-menerus melompat-lompat. Pada saat yang sama, ia menatap dingin ke arah Zua Wen. Mengaum. Sayap tulang besar di punggung naga tulang itu melebar. Seketika, ia jatuh vertikal ke arah Zua Wen seperti komet. Ledakan. Ketika mendekati Zua Wen, sayap tulang besar naga tulang tiba-tiba menyapu, dan tiga kemampuan ilahi agung yang mengelilingi Zua Wen semuanya hancur. Zua Wen mengerang dan mundur di langit berbintang. Setelah mundur ratusan kilometer, dia tiba-tiba menginjak kehampaan. Energi yang kuat berubah menjadi riak melingkar di bawah kakinya. Dia mengandalkan kekuatan gelombang kejut untuk menstabilkan tubuhnya. Sangat kuat. Zua Wen menatap naga tulang di depannya dengan wajah muram. Dia tahu bahwa naga tulang adalah wajah sebenarnya dari taji tulang. Kekuatannya memang jauh lebih mengerikan daripada teratai merah penghancur. Mengaum. Naga tulang itu meraum dan menyapu lagi. Kemanapun ia lewat, hawa dingin yang mengerikan menyebar. Batu-batu terapung di sekitarnya semuanya membeku menjadi es. Zua Wen menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan botol giyok. Botol giyok ini berisi mata air ilahi tujuh warna. Dia mencabut gabusnya dan menuangkan ketujuh tetes mata air ilahi yang berwarna berbeda ke dalam mulutnya dalam satu tarikan nafas. Ketika mata air ilahi tujuh warna memasuki tubuh Zua Wen, ia berubah menjadi tujuh jenis energi dan menyebar melalui meridiannya. Tiba-tiba, otot-otot Zua Wen membengkak. Tujuh meridian berwarna muncul di antara garis-garis ototnya, menutupi permukaan kulit Zua Wen dengan rapat. Saat dia meminum mata air ilahi tujuh warna, Zua Wen mengeluarkan rumput jantung pedang dan meletakkannya di telapak tangannya. Kekuatan ilahi yang hancur dan begelombang mengembun di telapak tangannya. Rumput jantung pedang yang awalnya tidak mencolok tiba-tiba meledak dengan niat pedang yang mengerikan di bawah pengaruh kekuatan ilahi yang hancur. Seketika, rumput jantung pedang mulai tumbuh liar dan akhirnya tumbuh sepanjang pedang dewa biasa. Pedang ini sangat luar biasa. Kelihatannya seperti pedang dewa, tetapi saat dia menyentuhnya, dia merasa seperti sedang menyentuh sebilah rumput. Zua Wen tahu bahwa pedang suci itu murni terbuat dari rumput jantung pedang. Esensinya masih berupa rumput, tetapi itu adalah rumput yang luar biasa. Wah! Sambil memegang rumput hati pedang di tangannya, Zua Wen berdiri di atas naga tulang. Ledakan! Niat pedang yang mengerikan membentuk badai dahsyat yang membombardir naga tulang. Badai itu langsung menghalangi laju naga tulang. Ledakan! 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 Naga tulang itu merobek badai niat pedang dan menyerbu lagi, melawan Zua Wen. Zua Wen tidak mau kalah. Keduanya bertarung dengan gila-gilaan di langit berbintang yang kacau. Harus dikatakan bahwa rumput jantung pedang memang dapat menahan penyakit tersebut. Zua Wen menemukan bahwa rumput jantung pedang sebenarnya dapat melemahkan kekuatan naga tulang saat membombardir naga tulang. Pada saat yang sama, karena dia telah meminum mata air ilahi tujuh warna, fisiknya saat ini cukup untuk membuatnya kebal sebagian terhadap kekuatan penyakit itu. Naga tulang aslinya terbentuk dari penyakit, jadi ketika membombardir Zua Wen, sebagian besar kekuatannya sebenarnya kebal. Jika Zua Wen tidak mengambil mata air ilahi tujuh warna, dia akan terluka parah dalam beberapa gerakan. Namun sekarang, keduanya telah bertukar puluhan gerakan. Zua Wen bertarung semakin ganas, dan luka yang dideritanya relatif ringan. Mengaum, mengaum, raung. Naga tulang itu tidak dapat menahan amarahnya ketika melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan manusia di depannya. Di kedalaman langit berbintang yang kacau, lebih banyak paku tulang muncul dari dua lubang hitam. Semua duri tulang ini berkumpul di tubuh naga tulang. Tiba-tiba, tubuh naga tulang itu membengkak lagi, mencapai tingkat yang sangat berlebihan. Terlebih lagi, aura penyakit pada tubuh naga tulang menjadi lebih kuat. Ledakan. Naga tulang itu tiba-tiba mencakar Zua Wen. Kekuatan gerakan ini menjadi semakin mengerikan, menyapu badai yang mengerikan. Ekspresi Zua Wen sedikit berubah, dan dia memegang rumput jantung pedang di depannya. Ledakan. Cakar naga dan rumput jantung pedang bertabrakan. Tiba-tiba, riak energi yang mengerikan melonjak di titik kontak. Riak energi ini berubah menjadi gelombang kejut yang dahsyat, terus menyebar ke segala arah. Zua Wen memuntahkan setegup darah dan terlempar mundur. Dia terbang mundur sejauh ribuan kilometer sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Kondisinya sangat menyedihkan dan sekujur tubuhnya berlumuran darah. Otot-ototnya tidak mampu menahan tekanan yang mengerikan itu, sehingga sebagian besar ototnya pecah. Sekarang, dia tampak seperti orang berdarah. Kekuatannya menjadi jauh lebih kuat. Ekspresi Zua Wen menjadi sangat buruk. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa dua lubang hitam di kedalaman langit berbintang yang kacau mulai menyusut. Dia tahu bahwa naga tulang seharusnya telah mengumpulkan sebagian besar energi penyakit dari lubang hitam. Selama dia bisa mengalahkan naga tulang, dia seharusnya bisa melewati penyakit ini. Memikirkan hal ini, Zua Wen mengeluarkan batu tergelap. Ia menghela nafas lega. Untungnya, ia sudah siap. Ia telah menyiapkan tiga benda yang dapat melemahkan penyakit itu. Adapun batu tergelap, ia adalah yang paling kuat dari ketiganya. Ketika Zua Wen menghancurkan batu tergelap, energi gelap yang terkandung dalam batu itu mengalir keluar seperti air pasang, menjerat permukaan rumput hati pedang. Permukaan rumput hati pedang, yang awalnya memancarkan kilau hijau, berubah menjadi hitam, dan auranya melonjak lebih dari sepuluh kali lipat. Saat rumput hati pedang dan batu tergelap menyatu, bayangan besar menyelimuti Zua Wen. Naga tulang telah muncul di atas kepala Zua Wen, dan cakar naganya yang besar menghantam tanpa ampun. Wah! Zua Wen menghunus pedangnya dan berdiri di atas cakar naga. Anehnya, energi gelap di permukaan rumput jantung pedang hancur dan musnah menjadi bubuk saat bersentuhan dengan cakar naga. Hah! Efektif! Mata Zua Wen berbinar. Dia menghentakkan kaki kanannya dan melesat maju seperti anak panah, memotong kepala naga tulang itu dengan pedangnya. Kemudian, dia mendarat di tulang belakang naga tulang itu. Sambil memegang gagang pedang jantung rumput dengan kedua tangan, dia menusukkannya ke celah di tulang belakang. Kemudian, sambil memegang gagang dengan kedua tangan, dia dengan cepat berlari di sepanjang tulang belakang menuju ekor naga tulang itu. 3647 Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ketika naga tulang jatuh ke tanah, dua lubang hitam di kedalaman langit berbintang yang kacau perlahan menghilang. Pada saat yang sama, kekuatan misterius muncul dari suatu tempat di langit berbintang yang kacau dan memasuki tubuh Zua Wen. Itu seperti sebuah berkah yang memasuki titik akupuntur Tianling Zua Wen dan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan Zua Wen merasakan rasa nyaman yang tak terlukiskan. Sebaliknya, Zua Wen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah mengalami metamorfosis. Seluruh keberadaannya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Akhirnya aku berhasil maju ke Blight kelima. Mata Zua Wen dipenuhi kegembiraan. Saat dia memasuki wabah kelima, Zua Wen menemukan bahwa tekanan yang diberikan padanya oleh langit berbintang yang kacau di sekitarnya tampaknya telah melemah. Namun, dia tahu bahwa bukan tekanan langit berbintang yang kacau itu yang melemah, melainkan dia yang menjadi lebih kuat. Sekarang, dia sangat yakin bahwa dia tidak perlu menggunakan serangan rohnya. Hanya kekuatan ilahi terfragmentasi dan kekuatan ilahi primordialnya yang cukup untuk menyaingi elit transformasi pertama penghancur surga. Jika dia menggunakan serangan rohnya, Zua Wen yakin bahwa dia tidak akan takut terhadap elit transformasi ketiga penghancur surga. Harus dikatakan bahwa setelah roh Zua Wen menyerap batu primordial-primordial, kultifasi rohnya sangat cepat, dan tidak ada hambatan sama sekali. Dia tahu bahwa semua manfaat ini dihasilkan oleh batu primordial-primordial. Sekarang, dia berharap untuk mengembangkan teknik primordial-primordial resmi setelah kultifasinya mencapai tahap penghancur surga. Dia tidak tahu seberapa besar teknik primordial-primordial akan mengubahnya. Zua Wen kembali memasuki alam mistik surgawi dan kembali ke domain surgawi suan-mi melaluinya. Dia tidak kembali ke Ryuka. Sebaliknya, dia langsung menuju parit alam. Sekarang kultifasinya dan jiwanya telah mengalami terobosan besar, Zua Wen yakin bahwa bahkan jika dia berhadapan dengan Gong Jilue dan Nisi, yang telah memberinya banyak tekanan, dia masih akan mampu menghadapi mereka. Oleh karena itu, dia berencana pergi ke parit alam untuk melihat apakah Gong Jilue dan Nisi masih berjaga di luar. Selain itu, dia juga sedikit khawatir jika sewaktu-waktu pasukan galaksi emas akan menyerang. Meskipun Zhou Yan telah mengaku kepadanya bahwa tidak mudah untuk membuat formasi teleportasi skala besar di galaksi emas dan membutuhkan banyak usaha dan waktu. Setidaknya untuk waktu yang singkat, pasukan galaksi emas tidak akan mampu mencapai langit berbintang pengembara. Zua Wen tahu bahwa setelah memastikan pasukan galaksi emas belum tiba, dia berencana untuk memasuki mutiara tanpa ampun. Terlepas dari apakah Moyan Wuxiang telah lulus ujian manik-manik atau tidak, dia harus menemukannya dan membawanya keluar. Tuan Zhuo, mengapa Anda datang sendiri? Ketika Zhuo Wen mencapai kedalaman parit, ia segera menarik perhatian para pembudidaya yang ditempatkan di sana. Orang yang bertanya kepadanya adalah Raja Hitam. Selain para pembudidaya manusia, ada juga banyak pembudidaya non-manusia yang ditempatkan di kedalaman parit alam. Selain itu, manusia dan non-manusia tidak lagi bermusuhan satu sama lain, dan sekarang, mereka hidup dalam harmoni. Leluhur rubah ekor sembilan mengikuti dari dekat di belakang Raja Hitam dan membungkuk dalam-dalam kepada Zhuo Wen untuk memberi salam. Saya datang ke sini untuk melihat apakah ada yang salah dengan tempat ini. Raja Hitam, buka dulu susunannya. Aku ingin keluar dan melihat-lihat. Kata Zhuo Wen acuh tak acuh. Raja Hitam tercengang dan segera menasihati, Tuan Zhuo, ini adalah langit berbintang yang kacau yang sebenarnya. Langit ini penuh dengan energi negatif dan tekanan yang mengerikan. Bahkan para ahli alam pemecah langit tingkat rendah pun akan terpengaruh oleh langit berbintang yang kacau. Mereka yang berada di bawah alam pemecah langit bahkan akan membahayakan nyawa mereka. Zhuo Wen menganggup dan berkata, Aku tahu tentang ini. Ini adalah rencanaku. Jangan khawatir, aku tidak pernah melakukan hal yang gegabuh. Zhuo Wen sepertinya teringat sesuatu. Dia ingat bahwa kultifasi Zhou Yan baru mencapai tahap ketiga, tetapi dia bisa bersembunyi di langit berbintang yang kacau di luar langit berbintang yang mengembara dan menyelidiki segala sesuatu di langit berbintang yang mengembara. Bukankah naga hitam datang dari langit berbintang yang kacau saat dia datang ke perbatasan? Mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh Chaotic Steris Kai. Apa yang sedang terjadi? Galaksi emas memiliki sejarah yang panjang. Dalam sejarah yang begitu panjang, mereka mungkin telah menemukan sesuatu yang dapat menghilangkan pengaruh langit berbintang yang kacau untuk sementara. Pikir Zhuo Wen. Raja hitam dan leluhur klan Ruba Ekor Sembilan saling berpandangan dan tersenyum pahit. Meskipun mereka merasa saran Zhuo Wen tidak pantas, mereka tidak berani menentang perintah Zhuo Wen. Setelah formasi itu terbuka, Zhuo Wen melangkah maju. Mengikuti ingatannya, ia tiba di lokasi kapal Dewa Gong Jilue. Namun, Zhuo Wen kecewa karena yang ada hanyalah batu besar dan riak energi samar. Adapun Gong Jilue dan Nisi, mereka sudah lama tiada. Zhuo Wen tidak mempercayainya. Dia melepaskan indera ketuhanannya dan menginjak batu itu dengan kaki kanannya, terbang menjauh dari perbatasan. Ini, Tuan Zhuo benar-benar kuat. Dia tampaknya tidak terpengaruh oleh langit berbintang yang kacau sama sekali. Di dalam perbatasan, baik pembudidaya manusia maupun asing menatap kosong ke arah sosok Zhuo Wen yang bergerak bebas di langit berbintang yang kacau. Setelah beberapa saat, Zhuo Wen kembali ke perbatasan. Dia sedikit mengernyit. Tadi, dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan jejak Gong Jilue dan Nisi. Zhuo Wen sangat percaya diri dengan indera ketuhanannya saat ini. Dengan kekuatan indera ketuhanannya, tidak peduli seberapa baik Gong Jilue dan Nisi bersembunyi, mereka tidak dapat lolos dari deteksinya. Terlebih lagi, dengan kesombongan Gong Jilue dan Nisi, jika Zhuo Wen keluar dari perbatasan, mereka pasti sudah menyerangnya. Namun, tidak ada pergerakan sama sekali. Dia tahu bahwa hanya ada satu kemungkinan, yaitu Gong Jilue dan Nisi sudah tidak ada di sana. Sepertinya Gong Jilue dan Nisi telah pergi ke Galaksi Emas. Zhuo Wen berpikir dalam hati. Setelah kembali ke perbatasan, dia mulai mengatur beberapa formasi lagi. Setiap formasi berada pada tahap pemecah langit, dan semuanya saling terhubung. Semuanya sangat kuat. Selain itu, Zhuo Wen memberikan dunia besar itu kepada dopelganger-nya. Sumber daya dan senjata ilahi pemecah surga di dunia besar itu masih ada di dalamnya. Dia berencana untuk membiarkan tubuh aslinya memasuki mutiara yang kejam dan tak berhasrat, sementara dopelganger-nya tetap berada di Ryuka. Selain itu, Zhuo Wen juga meninggalkan tiga esensi pedang jiwa yang sempurna di tubuh aslinya. Dengan kekuatan esensi pedang jiwa dan senjata ilahi pemecah langit, Zhuo Wen tahu bahwa sekuat apapun master ilahi galaksi emas, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan dopelganger-nya. Adapun Gong Jilue dan Nisi, dia bahkan tidak terlalu khawatir. Tidak mungkin mereka berdua akan memutuskan kultivasi mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan menjadi hal yang baik bagi Zhuo Wen. Akan jauh lebih mudah baginya untuk membunuh mereka berdua. Setelah melakukan semua persiapan yang diperlukan, Zhuo Wen mengirim dopelganger-nya kembali ke Ryuka, sementara tubuh aslinya mendirikan gua tempat tinggal sementara di gua terpencil di atas parit alam. Setelah mendirikan banyak larangan di pintu masuk gua tempat tinggalnya, dia mengeluarkan mutiara yang kejam dan tak berhasrat lalu menatap lorong yang samar-samar terlihat di dalam mutiara itu. 3648 Ketika indera ketuhanan Zhuo Wen menyelidiki mutiara yang kejam dan tak berhasrat, ia menemukan bahwa bidang penglihatannya telah berubah seketika. Lingkungan di sekitarnya bukan lagi bagian dalam gua tempat tinggalnya, tetapi dipenuhi awan dan kabut. Dan di bawah kakinya ada anak tangga berwarna abu-abu. Anak tangga ini terus menanjak, membentuk lorong. Zhuo Wen sangat mengenal lorong ini. Lorong ini persis lorong di dalam mutiara yang kejam dan tak berhasrat. Ketika Zhuo Wen menarik indera keilahiannya, pandangannya kembali ke gua tempat tinggalnya lagi, dan di depan matanya tampak mutiara yang kejam dan tak berhasrat. Sepertinya cara untuk memasuki mutiara ini adalah dengan menggunakan indera ilahi sebagai kunci untuk membuka lorong di dalam mutiara ini. Zhuo Wen baru saja menyadari dengan jelas bahwa bukan hanya indera ketuhanannya yang memasuki mutiara, tetapi seluruh pribadinya juga telah masuk. Dia menyembunyikan mutiara itu di suatu tempat yang sangat tersembunyi, lalu menggunakan indera keilahiannya untuk memasuki bagian dalam mutiara itu sekali lagi. Dia melihat ke ujung lorong, tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan yang pekat. Bahkan indera ketuhanannya tidak dapat menyelidiki terlalu jauh sebelum terhalang oleh semacam kekuatan. Dia tahu bahwa di dalam dunia mutiara ini, dia hanya bisa mengandalkan mata telanjangnya. Indera keilahiannya benar-benar terbatas. Hal ini membuat Zhuo Wen diam-diam waspada di dalam hatinya. Sekarang setelah indera keilahiannya telah mencapai tingkat tiga transformasi penghancur surga, indera keilahiannya masih sangat ditekan di dalam mutiara ini. Dapat dilihat bahwa kekuatan yang tersembunyi di dalam mutiara ini jauh melampaui imajinasinya. Zhuo Wen mengikuti lorong itu dan dengan cepat menyapu ke depan. Tak lama kemudian, dia sampai di ujung lorong. Di ujungnya, berdiri sebuah pintu besar, bundar, melengkung, dan berlubang. Pintu ini ditempa dari sejenis batu giok putih. Sekarang, pintu itu sudah sangat rusak. Jelas, pintu itu sudah sangat tua. Di tepi lengkungan pintu, Zhuo Wen melihat sebaris tulisan. Tulisan ini sangat samar. Karena terkikis dalam waktu yang lama, tulisan ini perlahan-lahan mulai terkikis. Tetapi Zhuo Wen masih belum dapat mengenali isi tulisan tersebut dari jejak tulisannya. Memutuskan tujuh emosi, memutuskan enam keinginan, omong kosong sekali. Zhuo Wen bergumam pada dirinya sendiri, tetapi matanya menyipit, dan dia berpikir keras. Sepertinya orang yang meninggalkan kata-kata di pintu ini saat itu sama sekali tidak setuju dengan praktik pemotongan tujuh emosi dan pemotongan enam keinginan. Tidak tahu persisnya siapa orang ini. Zhuo Wen tidak berpikir terlalu lama saat dia melangkah melewati pintu. Saat dia memasuki gerbang, dia menyadari bahwa reruntuhan dan kehancuran yang dia lihat dari luar gerbang telah berubah total. Apa yang tampak di depan matanya adalah lautan wanita cantik yang bernyanyi dan menari, Pesta Pora dan Pesta Pora. Mata Zhuo Wen dipenuhi dengan pemandangan tubuh-tubuh Giyok yang tergeletak di tanah. Bahkan Zhuo Wen merasa sedikit panas dari lubuk hatinya. Adik-adik ini sungguh tampan. Kamu baru saja datang ke tempat kami, kan? Ayo, kakak akan bermain denganmu malam ini. Sosok seputih salju mencondongkan tubuh. Ini adalah seorang wanita muda yang cantik. Ia mengenakan kerudung tembus pandang, dan kulitnya samar-samar terlihat. Ia sangat menggoda. Napasnya berbau seperti anggrek dan matanya yang indah tampak memikat. Dia berbisik menggoda ke telinga Zhuo Wen. Sebuah ilusi. Zhuo Wen sedikit mengernyit, dan kekuatan spiritual yang kuat menyembur keluar dari antara kedua alisnya. Seperti tangan besar, itu langsung merobek ilusi di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Namun tak lama kemudian, ia menyadari bahwa ilusi yang telah dihancurkannya telah bangkit kembali. Adegan wanita-wanita cantik bernyanyi dan menari, serta adegan pestapora, sekali lagi muncul di depan matanya. Dan tubuh menggoda yang bersandar padanya pun menempel erat padanya, penuh godaan tiada akhir. Berpura-pura misterius. Zhuo Wen mengerutu dingin saat dia menggunakan wawasan pedang jiwanya untuk menghancurkan ilusi di sekitarnya. Tetapi yang mengejutkannya adalah ilusi itu muncul lagi dan pemandangannya bahkan lebih menarik. Zhuo Wen berulang kali menghancurkan ilusi itu, tetapi pada akhirnya, tidak ada gunanya. Ilusi itu dipulihkan. Dia tahu bahwa menggunakan kekerasan untuk mematahkan ilusi ini mungkin tidak akan berhasil. Dia tidak dapat menahan diri untuk memikirkan kata-kata di depan gerbang itu. Memotong tujuh emosi, memotong enam keinginan, sekumpulan omong kosong. Tujuh emosi dan enam keinginan itu pada awalnya adalah emosi manusia. Emosi dan keinginan itu pada awalnya adalah bawaan. Memutus tujuh emosi dan enam keinginan itu sebenarnya melanggar hukum surga. Itu sebenarnya jalan yang bengkok. Mata Zhuo Wen menunjukkan ekspresi penuh pengertian. Dia tahu bahwa tujuh emosi dan enam keinginan itu tidak dipaksakan. Itu seharusnya lebih merupakan hal yang wajar. Memikirkan hal ini, Zhuo Wen tidak lagi menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghancurkan ilusi di depannya. Sebaliknya, dia duduk diam di tempat, menyipitkan matanya, dan mulai mengolah kekuatan jiwanya, memusatkan seluruh perhatiannya pada pengolahan itu. Semakin banyak tubuh seputih salju berinisiatif bersandar pada tubuh Zhuo Wen, dan udara di sekitarnya dipenuhi dengan aroma yang menggoda. Zhuo Wen tidak bergerak seperti gunung. Dia duduk di tempat, dan kekuatan spiritual di antara kedua alisnya melonjak, memancarkan cahaya redup. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara-suara wanita cantik yang bernyanyi dan menari di sekitarnya menghilang. Zhuo Wen perlahan membuka matanya. Apa yang tampak di matanya bukan lagi dunia yang penuh pesta pora, melainkan kuburan yang sunyi. Kuburan ini sangat luas, dan terdapat banyak makam di sekitarnya. Setiap makam memiliki gumpalan hijau subur yang melayang di atasnya. Di malam yang gelap itu, bagaikan lampu jalan yang mengarah ke kerajaan kematian. Dalam angin dingin itu, terdengar suara burung gagak yang tidak menyenangkan, lolongan serigala lapar di kejauhan, dan siulan angin di sekeliling. Ketika suara-suara ini berkumpul bersama, hal itu sungguh memberi orang perasaan yang menegangkan. Mengembuskan, mengembuskan. Tiba-tiba terdengar suara tanah pecah dari makam-makam di sekitarnya, seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam tanah. Satu demi satu, tulang-tulang putih merangkak keluar dari kuburan. Beberapa tulang putih masih memiliki potongan daging yang belum membusuk sepenuhnya, dan belatung menjijikkan merayapinya. Tujuan tulang-tulang putih ini secara mengejutkan sama, dan mereka semua merangkak menuju Zhuo Wen. Zhuo Wen berdiri di tempat, diam memperhatikan tulang-tulang putih merayapi tubuhnya dan mencabik-cabik dagingnya. Tangan tulang itu merobek daging berdarah dari tubuhnya, dan terdengar pula suara kunyahan yang mengerikan. Tulang-tulang putih ini mulai mengunyah dan menelan daging yang terkoyak. Dalam waktu singkat, daging Zhuo Wen telah lama terkoyak, hanya menyisakan kerangka berdarah. Namun di gelabela kerangka berdarah ini, cahaya jiwa ilahi masih berkedip-kedip dan belum padam. Zhuo Wen berdiri di tempat itu dalam diam untuk waktu yang lama. Entah kapan, alam ilusi di sekitarnya berubah lagi, dan dia sama sekali tidak terluka. Tidak ada tanda-tanda dagingnya terkoyak sama sekali. Sama seperti ini, Zhuo Wen terus bereinkarnasi di satu alam ilusi demi ilusi. Satu-satunya hal yang dilakukannya adalah terus-menerus melunakan jiwa keilahiannya sambil bereinkarnasi di alam ilusi. Harus diakui bahwa semua alam ilusi ini sangat nyata. Di antara reinkarnasi alam ilusi dan alam ilusi, Zhuo Wen merasakan hukum jiwa ilahi tertentu yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dia mempelajari hukum ini, dan terus-menerus melunakan jiwa keilahiannya. Dan yang membuatnya terkejut dan senang adalah bahwa jiwa keilahiannya memang terus menguat. Awalnya, jiwa sucinya baru saja menerobos transformasi ketiga penghancur surga, dan hanya berada pada tahap awal transformasi ketiga. Namun kini, jiwa sucinya telah berubah lagi, dan benar-benar mencapai tahap tengah dari transformasi ketiga. Harus diakui bahwa manfaat alam ilusi baginya memang sulit dibayangkan. Setelah entah berapa lama, Zhuo Wen tiba-tiba membuka kedua matanya. Hanya untuk melihat bahwa pemandangan alam ilusi di depan matanya sudah sepenuhnya menghilang. Apa yang tampak di depan matanya adalah hamparan reruntuhan dan tanah tandus. Persis seperti pemandangan yang dilihatnya di dalam pintu ketika dia berada di luar pintu sebelumnya. Pandangannya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang tidak jauh di depan, yaitu sebuah kuil suci yang sudah bobrok. Dia melihat sosok wanita di dalamnya. Wanita itu terbaring di tangga kuil suci, tidak bergerak sama sekali. Zhuo Wen mendatangi wanita itu dan membalikkan tubuhnya, matanya menampakkan ekspresi kegembiraan. 3649. Uci. Moyan Wuxiang, yang berada di pelukan Zhuo Wen, tiba-tiba membuka matanya. Dia memegang belati tajam di tangan kanannya dan menusukkannya ke jantung Zhuo Wen. Zhuo Wen menjatuhkan Moyan Wuxiang dan mundur beberapa langkah. Ia menatap belati di dadanya dengan tak percaya. Wuxiang, kamu. Zhuo Wen mencabut belatinya dan menatap Moyan Wuxiang dengan bingung. Mata indah Moyan Wuxiang dipenuhi dengan dingin. Dia menatap Zhuo Wen seolah-olah dia sedang menatap orang asing. Pada saat yang sama, Zhuo Wen menemukan bahwa belati itu dilapisi dengan racun. Racunnya sangat kuat. Racun itu menyebar dari jantungnya ke semua meridian di tubuhnya. Karena racun itu, seluruh tubuhnya lumpuh dan ia mulai kehilangan rasa pada otot-ototnya. Zhuo Wen duduk bersila di tanah dan mulai menggunakan mantra primordial. Hanya dengan begitu ia dapat menahan korosi racun. Saudara Zhuo, aku. Bagaimana mungkin aku melakukan ini padamu? Tiba-tiba, Moyan Wuxiang menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Matanya yang indah dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan bersalah. Sambil berbicara, Moyan Wuxiang melangkah maju untuk membantu Zhuo Wen berdiri. Zhuo Wen menyipitkan matanya dan menatap Moyan Wuxiang dalam-dalam. Dia menghentikannya dan berkata, Wuxiang, jangan mendekat. Aku perlu buang air. Moyan Wuxiang tidak berhenti. Dia berkata dengan wajah khawatir, Saudara Zhuo, bagaimana ini bisa terjadi? Lukamu sangat serius, dan aku tidak sengaja melukaimu. Aku akan bertanggung jawab atasmu. Moyan Wuxiang datang ke sisi Zhuo Wen dan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Namun, saat dia menyentuh Zhuo Wen, wajah cantiknya berubah. Tiba-tiba, Zhuo Wen melayangkan telapak tangannya ke dahi Moyan Wuxiang. Moyan Wuxiang bereaksi cepat. Dia memiringkan kepalanya dan menghindari telapak tangan itu. Namun, telapak tangannya terlalu cepat. Meskipun Moyan Wuxiang berhasil menghindari serangan itu, serangan itu tetap mengenai bahu kirinya. Bahu kiri Moyan Wuxiang hancur. Dia mengerang dan melangkah mundur. Matanya yang indah menatap dingin ke arah Zhuo Wen. Dentang. Di kaki Moyan Wuxiang, sebuah belati terjatuh. Belati ini tidak diambil dari Zhuo Wen. Itu adalah belati kedua yang diambil Moyan dari Wuxiang. Siapa kamu? Zhuo Wen bertanya dengan dingin sambil menatap Moyan perang di depannya. Keadaannya saat ini sangat buruk. Racun pada belati itu lebih kuat dari yang dia duga. Bahkan dia hampir tidak bisa bertahan, dan itu sangat melelahkan. Alasan mengapa dia mencurigai Moyan Wuxiang adalah karena ketika belati itu menusup jantungnya, hanya ada rasa dingin di matanya yang indah. Tidak ada jejak rasa bersalah. Baru saat dia mengetahui bahwa dia sungguh mampu melawan racun, matanya menampakkan kekhawatiran dan rasa bersalah. Meskipun perubahan ekspresi ini sangat singkat, Zhuo Wen dapat melihatnya. Oleh karena itu, dia yakin bahwa wanita di depannya bukanlah Moyan Wuxiang. Ini aku, saya Wu Sang, kakak Zhuo, kamu, kamu sangat galak, aku jadi sedikit takut. Mata indah Moyan dari Wuxiang memperlihatkan ekspresi menyedihkan. Dia perlahan mendekati Zhuo Wen, tubuhnya yang halus bergetar. Zhuo Wen mengeluarkan pil detoksifikasi dan pil penyembuhan dari cincin spiritual dan menelan semuanya. Meskipun dia tidak tahu jenis racun apa yang ada di tubuhnya, meskipun pil detoksifikasi tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya, namun pil itu dapat mengurangi racunnya secara signifikan. Lelucon apa ini? Aku tidak peduli siapa kamu. Asal kebukan Wu Sang, aku sungguh tidak peduli. Setelah kondisi Zhuo Wen agak membaik, ia menarik nafas dalam-dalam dan menampakkan senyum mengejek diri sendiri. Moyan dari Wuxiang tidak mengerti. Dia sekali lagi berjalan menuju Zhuo Wen. Keluhan di wajahnya bahkan lebih kuat. Dia meminta maaf kepada Zhuo Wen, menyatakan bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja. Pisau terapung Hong Meng. Zhuo Wen mencibir, kedua tangannya membentuk segel, dan bila pedang ungu melesat keluar dari kehampaan. Arahnya tidak dapat diprediksi, dan akhirnya, bila pedang itu menebas punggung Moyan dari Wuxiang. Moyan dari Wuxiang menjerit. Seketika, tubuhnya mulai memudar dan akhirnya menghilang di depan matanya. Masih ilusi. Melihat Moyan dari Wuxiang menghilang di depannya, pupil mata Zhuo Wen mengecil. Awalnya dia mengira telah menghancurkan semua ilusi di tempat ini, tetapi tidak menyangka bahwa Moyan Wuxiang yang muncul juga merupakan ilusi. Terlebih lagi, ilusi ini sangat realistis. Dia benar-benar terluka, dan lukanya nyata. Sepertinya aku ceroboh. Tempat ini mungkin ilusi. Seiring berjalannya waktu, ilusi di sini akan semakin nyata. Tatapan mata Zhuo Wen tampak berwibawa. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan tempat ini. Tebakannya benar. Ilusi itu belum berakhir, dan ilusi berikutnya akan menyebabkan kerusakan besar. Dengan kata lain, jika Anda terluka dalam ilusi, tubuh Anda dalam kenyataan juga akan menderita cedera yang sama. Jika Anda ceroboh dan mati dalam ilusi, Anda akan benar-benar mati. Akan tetapi, ilusi sesungguhnya tidak muncul secara begelombang, melainkan berkala. Ketika Anda berhasil menembus ilusi, ilusi berikutnya mungkin muncul beberapa hari kemudian. Bahkan mungkin butuh waktu setengah bulan, sebulan, atau bahkan lebih lama sebelum ilusi berikutnya muncul. Zhuo Wen berjalan di tanah ilusi ini. Dia tidak tahu di mana ujungnya. Dia hanya tahu bahwa dia harus terus melangkah maju. Meskipun dalam proses mematahkan ilusi, jiwa ilahiyahnya memang terus membaik dengan cara yang tidak kasat mata. Namun, seiring berjalannya waktu, Zhuo Wen perlahan-lahan menjadi mati rasa. Dia bahkan mulai kehilangan jejak waktu. Dia tidak dapat mengingat berapa lama dia telah berjalan di negeri ilusi ini. Setahun, dua tahun, bahkan sepuluh tahun, ia tidak dapat mengingatnya. Ia hanya tahu bahwa ia telah berjalan di tanah ini untuk waktu yang lama. Tidak. Saya tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di sini. Di tanah yang luas dan tandus, Zhuo Wen menghentikan langkahnya. Tatapan matanya yang mati rasa tiba-tiba menajam. Invasi pasukan langit berbintang alam semesta emas sudah tidak lama lagi. Meskipun dia telah melakukan persiapan sepenuhnya, dia masih merasa ada sesuatu yang salah. Dia punya kartu truf, tapi Gong Jilue dan Nisi bukan orang biasa. Apakah mereka juga tidak punya kartu truf? Terlebih lagi, sejak tubuh utama Zhuo Wen memasuki dunia manik-manik, ia menemukan bahwa hubungan antara dirinya dan klonnya terputus sepenuhnya. Lagi pula, kekuatan jiwa ilahi hanya dapat digunakan oleh tubuh utama. Sekarang setelah hubungan antara tubuh utama dan klonnya terputus, kekuatan jiwa ilahi klon tersebut sebenarnya sangat lemah. Kecuali tiga niat pedang jiwa ilahi yang ditinggalkan oleh tubuh utama, jiwa ilahi klon tersebut hanya setara dengan pembangkit tenaga listrik wabah kelima. Hmm, itu. Tiba-tiba, Zhuo Wen berhenti. Ia mendapati bahwa di kejauhan di depan gurun, ia samar-samar melihat sebuah pavilion di udara. Di bawah pavilion di udara, ada sebuah oasis yang sama sekali berbeda dari tanah tandus. Ayo pergi dan lihat. 3650. Di kedalaman parit, pasukan manusia dan pasukan asing berpatroli di perbatasan seperti biasa. Tiba-tiba, seorang pembudidaya manusia menemukan bahwa pusaran putih raksasa telah muncul ratusan juta kilometer jauhnya dari perbatasan. Pusaran itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyebar ke segala arah bagaikan sinar matahari. Lalu, sang pembudidaya manusia mendapati satu demi satu pasukan muncul dari pusaran itu. Itu, itu pasukan Golden Cosmos. Teriakan kaget sang pembudidaya manusia itu membuat pembudidaya patroli lainnya waspada. Mereka juga melihat ke arah primal Keosteriskaya di luar. Benar saja, mereka melihat pusaran putih dan pasukan berjalan keluar dari sana. Pasukan ini bukan manusia atau orang luar. Sebaliknya, mereka murni terbuat dari logam dan mesin. Cepat, kita harus melaporkannya kepada Raja Hitam dan Tuan Rubah Sembilan. Kultifator manusia pertama yang menemukan pasukan tersebut menyadari betapa seriusnya situasi dan segera mengeluarkan jimat biok untuk mengirim pesan penting kepada Raja Hitam. Tak lama kemudian, Raja Hitam dan leluhur ekor sembilan tiba. Saat mereka melihat pasukan muncul dari pusaran putih di kejauhan, ekspresi mereka berubah sangat serius. Mereka tahu bahwa apa yang akan terjadi akhirnya telah tiba. Kami telah menjaga tempat ini selama sepuluh tahun. Pasukan Golden Cosmos telah tiba tepat seperti yang diprediksi oleh Lord Zuo. Kata Raja Hitam dengan tatapan rumit di matanya. Golden Cosmos jauh lebih kuat daripada galaksi semesta kita. Kita harus menyebarkan berita ini dan mengumpulkan semua kultifator di kosmos. Kita harus menghentikan serangan Golden Cosmos. Kata leluhur ekor sembilan dengan sungguh-sungguh. Raja Hitam menganggup dan mengirimkan berita itu kepada tiga kemurnian Tao, dan memerintahkannya untuk menyebarkan berita itu. Leluhur ekor sembilan tidak mau kalah dan menyampaikan berita itu ke Wilderness Street juga. Tak lama kemudian, berita kedatangan pasukan Golden Cosmos menyebar ke seluruh alam semesta galaksi. Di dalam Istana Tiga Kesucian, Taoist berjubah biru itu perlahan menyimpan jimat bioknya sambil duduk bersila di depan patung batu. Lian Meng, besiaplah. Pasukan Tiga Puritas akan bergerak maju dan menuju ke kedalaman parit. Kata Taoist Tiga Puritas kepada Lian Meng, yang memiliki tatapan penuh hormat di matanya. Lian Meng tampak serius. Dia tahu betul apa tujuan utama pasukan Tiga Puritas. Bagi Tiga Kemurnian untuk memobilisasi pasukan ini berarti pasukan Golden Cosmos telah tiba. Setelah Lian Meng pergi, Tiga Puritas menampakkan ekspresi tak berdaya. Aku tidak menyangka pasukan Golden Cosmos akan tiba secepat ini. Dia mendesah pelan dan menyimpan jimat biok di tangannya. Zua Wen telah memberinya jimat biok sebagai hadiah atas batu kegelapan. Itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan Tiga Kemurnian bahkan dalam mimpinya. Ini adalah teknik penghancur surga, teknik roh ungu ekstrim. Semenjak Tiga Makhluk Murni menerima teknik spiritual ekstrim ungu, mereka telah mengasingkan diri sepanjang tahun agar dapat mengolah teknik ini dan menerobos ke tahap penghancur surga. Dia berencana untuk berkultivasi dalam pengasingan sampai ke tahap penghancuran langit. Sayangnya, langit berbintang sudut emas telah datang saat ini. Hal ini membuat Tiga Makhluk Murni sangat tidak senang. Di bawah, dari kosmos emas. Selain itu, Dong Huang Taiyi dari Istana Iblis Suci juga langsung menerima berita itu. Dia telah mempersiapkan diri untuk perang selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, ketika dia menerima berita itu, hal pertama yang dia lakukan adalah mengerahkan pasukan ras iblis yang telah diatur ulang selama bertahun-tahun. Dia secara pribadi memimpin pasukan keparit surgawi. Banyak kultifator dari Suanmi Heavenly Domain dan Void Heavenly Domain. Mereka membentuk tim mereka sendiri dan berangkat menuju Heavens Moat. Wilayah surgawi Suanmi Di sebuah lembah pegunungan yang biasa-biasa saja, terdapat perkemahan pasukan nomor satu di wilayah surgawi Suanmi, keluar galong. Ayah, aku ingin pelukan. Di halaman gedung utama Ryuka, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang selembut boneka porselen berlari ke arah seorang pria di depannya dengan penuh semangat. Kemudian, ia melemparkan dirinya ke pelukan pria itu. Selain laki-laki itu, ada pula seorang wanita cantik di halaman itu. Wanita itu memandang pria dan anak laki-laki itu dengan mata penuh kelembutan dan kegembiraan. Keluarga bertiga ini adalah Suawan, Muceng Sui, dan anak mereka, Zuo Jun An. Jun An, kamu sudah berusia 10 tahun. Kamu sudah agak dewasa. Apakah kamu masih butuh ayah untuk menggendongmu? Suawan menggendong Zuo Jun An dan mencubit pipi tembamnya. Huff, ayah jahat sekali. Meskipun aku sudah berumur 20 tahun, aku tetap anakmu. Bukankah wajar jika seorang anak membiarkan ayahnya menggendongnya? Zuo Jun, An menggunakan tangan kecilnya untuk menghalangi tangan Suawan dan mencibirkan bibirnya. Suawan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kepribadian putranya sama sekali tidak seperti dia dan Muceng Sui. Dia nakal sejak kecil dan punya banyak ide. Namun, bakat Zuo Jun, An membuat Zuo Wen sangat mengaguminya. Zuo Jun, An adalah seorang bijak abadi saat ia lahir. Saat berusia 5 tahun, Zuo Jun, An menerobos tahap sage imortal dan mencapai tahap soul formation. Saat dia berusia 8 tahun, dia berhasil mencapai tahap abadi sejati. Saat dia berusia 10 tahun, dia sudah berada di puncak tahap abadi sejati. Dia pastinya adalah dewa sejati termuda yang pernah dilihat Zuo Wen. Seseorang harus tahu bahwa di seluruh alam semesta, tidak peduli seberapa berbakatnya seorang jenius, akan dibutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk mencapai tahap pembentukan jiwa. Namun, Zuo Jun, An hanya menggunakan 10 tahun, dan dia tidak berkultivasi sama sekali, untuk bisa menembusnya dengan mudah. Bahkan Zuo Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi kecepatan kultivasi ini. Ketika dia berusia 10 tahun, dia pada dasarnya tidak memiliki kultivasi apapun. Dia hanya memiliki tubuh fisik yang kuat. Terlebih lagi, melihat aura Zuo Jun, An saat ini, Zuo Wen tahu bahwa dia akan mampu menerobos belenggu tahap abadi sejati dan memasuki dunia langit virtual saat dia berusia 11 tahun. Ia bahkan menduga bahwa dengan bakat mengerikan yang dimiliki Zuo Jun, An, ia akan mampu mencapai dao dengan lancar sebelum ia mencapai usia dewasa. Ini sangat mungkin terjadi. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu halaman. Zuo Wen menyerahkan Zuo Jun, An kepada Mu Chengzui dan membuka pintu. Di luar pintu, Green Hat berdiri dengan hormat. Guru, sesuatu yang buruk telah terjadi. Raja Hitam mengirim berita bahwa pasukan Golden Corner Sterry Sky telah tiba di dekat perbatasan. Kata Green Hat dengan ekspresi serius. Apa? Cepat sekali! Pupil mata Zuo Wen mengecil. Chenzui, aku akan pergi ke aula resepsi bersama Green Hat untuk membicarakan beberapa hal. Kau bawa Jun, An kembali dulu. Zuo Wen tahu situasinya mendesak, jadi dia memerintahkan Mu Chengzui dan meninggalkan halaman bersama topi hijau. Sekarang dia hanya seorang doppelganger di Ryuka. Sejak tubuh utama memasuki mutiara tanpa ampun, doppelganger itu tidak dapat lagi merasakan aura tubuh utama. Ia bahkan tidak dapat menghubungi tubuh utama. Adapun tubuh utama, si doppelganger tidak pernah menceritakannya kepada siapapun di klan. Dia takut kalau dia memberitahu mereka, segenap klan akan merasa khawatir. Dia berencana untuk mencari kesempatan yang tepat untuk memberitahu Mu Chengzui dan yang lainnya. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya bersuka cita sekarang adalah bahwa si doppelganger mengonfirmasi bahwa tubuh utamanya masih hidup. Tubuh utama dan doppelganger adalah satu, dan tubuh utama adalah tubuh utama. Jika tubuh utamanya mati, doppelgangernya pun tidak akan hidup lama. Dalam sepuluh tahun terakhir, meskipun doppelganger itu kehilangan kontak dengan tubuh utamanya, ia masih hidup dan sehat, yang berarti tubuh utamanya baik-baik saja. Dalam perjalanan ke ruang resepsi, Zuowen mengumpulkan banyak petinggi penting Ryuka. Pasukan Golden Corner Steri Sky telah tiba, jadi dia harus muncul. Lagi pula, sebagai orang nomor satu di langit berbintang, ia telah menjadi idola banyak kultifator di langit berbintang. Jika dia tidak bertarung, itu akan mempengaruhi moral langit berbintang. Ibu, bisakah saya berpartisipasi dalam pertempuran ini? Zuo Junan memperhatikan punggung Zuowen saat dia pergi. Tatapan nakal di matanya telah menghilang. Digantikan dengan tekad dan ketajaman. Dia sudah mendengar tentang masalah langit berbintang sudut emas dari Muceng Shui, jadi dia tahu apa yang sedang terjadi.